Oke teman-teman, jadi kalau ini sedikit tips untuk teman-teman dan mudah-mudahan bermanfaat dalam mengganti pomstir pada motor-motor kalian ya Biasanya teman-teman akan merasa kekulitan untuk melepasin pomstir pada bagian yang di segitiga seperti ini Dan kebanyakannya ini ketok nih, ketok dan ini biasanya ketika diketok, ada potensi ketika diketok posisinya tidak rata Beban yang ketokan tidak rata akan memakan kalau pemokahan as pada segitiga ini Nah kita, bengkel dan bengkel, lalu menggunakan ini ya, untuk membuka pomstirnya Jadi disini kita pakai kleber, kalau teman-teman mau beli silahkan kleber professional tool Jadi seperti ini, dan bagaimana cara untuk aplikasiannya, klik tolik, pakai kini Ini kita akan langsung aja dengan langsung pelik, untuk cara pekerjaannya, dan kita gunakan mata seperti ini Jadi pemokahanannya dia akan, akan seperti ini ya, ini kadang kecewaan kamera saya Dan jauh lebih cepat untuk melepasin bearing pada pomstir di segitiga Jadi buat teman-teman, tanpa ketok, tanpa merusak pemokahan as, jauh lebih aman dan jauh lebih rapi ya Dan tidak menggunakan tenaga yang berbeda pada melepas, pada saat melepas pomstir di segitiga Dan sampai jumpa di teman-teman